Kematian Hellwall Remains menyebabkan Sacred Timeline menjadi bercabang dan menciptakan banyak semesta baru. Momen itu bertepatan dengan Loki yang terlempar ke markas Teme Variance Authority TVA setelah dipuang Helping. Namun, Loki ternyata tidak berada di markas TVA pada garis waktu yang seharusnya. Hal itu diketahui saat Mobius Owen Wilson dan Hunter B. 15 Woonmi Mosaku tidak mengenali Loki. Kejadian aneh kemudian menimpa Loki, tubuhnya tiba-tiba berteleportasi ke tempat dan garis waktu yang sesuai sehingga Mobius mengenali dirinya. Loki dan Mobius kemudian meminta bantuan Obake Hui Kwan, seorang teknisi TVA yang paling memahami cara kerja multisemester. Abe lalu menjelaskan Loki mengalami time slip, keadaan yang membuat seseorang tergelincir dari satu masa ke masa lain. Ia kemudian berusaha mengatasi masalah itu. Tetapi masalah lain menghadang. Garis waktu semakin bercabak dan tidak terkendali setelah Helwo Remains mati. Keadaan itu dapat menjadi semakin parah karena dapat memicu kekacauan lintas semesta. Varian lain Helwo Remains yang dikenal dengan nama Kang Dutang Kuel juga berpotensi muncul dan berambisi menguasai semesta. Kekacauan itu menjadi keresahan semua orang yang ada di TVA sehingga mereka mengadakan sidang darurat. Perdebatan kemudian muncul dalam persidangan yang dipimpin George Gamble-Liskar tersebut. Jenderal Dox Katediki dan beberapa hunter ingin semesta yang bercabang dilenyapkan agar semesta utama, sekretum lain, tetap dapat dikendalikan. Namun, usulan itu diprotes oleh pihak lain karena ada banyak kehidupan yang tak boleh dikorbankan dalam berbagai cabang semesta tersebut. Masalah semakin pelik saat Loki menemukan petunjuk yang menghubungkan Helwo Remains dengan Raffona Rensayer Bubumbat Harau. Di sisi lain, ia juga berusaha mencari selfie yang belum diketahui keberadaannya setelah membunuh Helwo Remains. Loki Season 2 terdiri dari 6 episode dengan skenario garapan Eric Martin. Kenam episode itu diarahkan sejumlah sutradara, mulai dari Justin Bensok, Aaron Moorhead, dan Delew, hingga Kasrafah Rahani.